Ada hal menarik, usai Presiden Jokowi Dodo meresmikan Indonesia International Motor Show 2023 pada Kamis 16 Februari 2023. Mantan wari kota Solo itu tampak mengunjungi booth SMK yang berada di Holde G-Expo Kemayoran. Tak hanya sekedar melihat dan menanyakan produk, Jokowi juga tercanggung untuk dapat duduk di balik kemudi minibus EV yang menjadi model terbaru SMK. Sebelumnya, Jokowi juga sempat melihat baris kedua minibus yang mengusung nama Bima EV tersebut sebelum akhirnya membuka pintu pengendara. Usai melihat dashboard Bima EV dari luar, tak lama Jokowi pun langsung masuk ke dalam untuk dapat mengecek lebih detail lagi pada tampilan interior Bima EV. Sesekali mantan orang nomor 1 di DKI Jakarta itu juga memperlihatkan raup senyum sambil memegang kemudi Bima EV dan mengecek fitur-fitur yang ada pada mobil listrik yang berbasis di Boyolali, Jawa Tengah tersebut. Hal ini tentu menjadi momen nostalgia bagi sang Kepala Negara. Pasalnya, orang nomor 1 di Indonesia itu sebelumnya juga pernah menggunakan SMK sebagai mobil dinas ketika ada menjabat sebagai wali kota Solo. Tak hanya itu, Jokowi pun juga sempat melihat interior Bima 1,3 Lawas yang juga ditampilkan dalam bentuk pikap ringan, sebelum akhirnya dilanjutkan dengan obrolan singkat bersama para petinggi PT Solo Manufaktur Kreasi. Saat tim redaksi otomotif Kompas.com mencoba mengonfirmasi kepada Presiden Direktur PT Solo Manufaktur Kreasi, Edi Wirajaya, dirinya mengatakan, bila Jokowi sangat tertarik dengan minibus EV yang dibawa oleh SMK dalam ngajang pameran otomotif yang bakal berlangsung selama 11 hari ke depan tersebut. Selain itu, Edi menjelaskan bila Jokowi menganggap minibus EV SMK ini punya potensi yang besar. Sebelumnya perlu diketahui, saat ini harga Bima listrik memang masih cukup tinggi, mengingat statusnya yang CBU, dengan bandrol sekitar 540 juta rupiah untuk on-droll. Sedangkan bila nanti Bima EV sudah berstatus CKAD, maka secara otomatis harganya bisa terpangkas, alias lebih murah dari bandrol yang dijual dalam bentuk CBU saat ini. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotifkompas.com Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.